Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, pernahkah mendengar tentang penyakit saraf kejepit? Di dunia medis, saraf kejepit disebut juga hernia nukleus pulposus atau hernia tibdis. Saraf kejepit terjadi ketika bantalan lembut dari jaringan yang ada di antara tulang-tulang di tulang belakang, terdorong keluar. Kondisi ini menimbulkan rasa nyeri, mati rasa atau kelemahan pada anggota tubuh yang terkena. Saraf kejepit biasanya disebabkan karena keausan atau penggunaan anggota tubuh tertentu yang berlebihan secara bertahap, sebagai akibat melakukan gerakan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Menurut ilmu kedokteran, gejala saraf kejepit bisa diredakan dengan mengonsumsi obat-obatan, terapi, dan operasi. Namun, ditinjau dari sisi ahlak, menurut Ustadz Danu, saraf kejepit disebabkan oleh ahlak seseorang yang sering menyimpan marah kepada orang tua atau pasangan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ahlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Ashura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Dalam surat As-Sajadah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar, di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat menakutkan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Kemudian, bagaimana cara menyembuhkan penyakit sesuai syariat Islam? Caranya adalah, dengan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan, yang berhubungan dengan penyakit tersebut, dan memperbaiki kesalahan kita dengan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari penyakit saraf kejepit. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas sakit saraf kejepit yang aku alami. Jika sakitku ini disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku yang sering menyimpan marah kepada pasanganku, sehingga saraf-saraf tulang ekorku terasa terjepit ya Allah. Jika itu salah dan dosa dihadapanmu ya Allah, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku, yang sering menyimpan marah dan jengkel kepada pasanganku sejak aku menikah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuhku ada banyak pengobatan di luar syariat islam, yang tidak ada tuntunannya dalam Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika pengobatan yang kulakukan tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhku ya Allah, aku mohon kepadamu jika ada bacaan-bacaan Al-Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala yang sering kubaca. Jika itu salah dihadapanmu, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, jika ada kerajaan-kerajaan jin maupun ilmu musyrik yang menyerangku, aku mohon kepadamu agar engkau mengampuni kemarahan-kemarahan mereka ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku dan berikanlah kesembuhan pada penyakit saraf kejepitku ini, semoga dengan sembuhnya penyakitku, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin ya robbal alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha ila Allah walau wakbar, wala haula wala kuwata ila bilahil aliyil adzin. Alhamdulillah hirobil alamin. Bacalah doa tersebut dengan khusyuk, dan jangan lupa untuk memperbaiki ahlak, dengan belajar untuk tidak marah kepada orang tua maupun pasangan. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Demikianlah cara menyembuhkan saraf kejepit ditinjau dari sisi ahlak. Semoga bermanfaat, dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.